Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dalam setiap konflik modern, penguasaan langit menjadi salah satu faktor penentu hasil perang. Negara yang mampu melindungi wilayah udaranya, memiliki peluang lebih besar untuk menjaga stabilitas pasukan di darat. Untuk Rusia, salah satu alat utama dalam sistem pertahanan udara berlapisnya adalah Buk M3, sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah yang menjadi generasi terbaru dari keluarga Buk. Buk M3 dikembangkan oleh Almas Ante, konsorsium pertahanan Rusia yang juga membuat sistem S-300 dan S-400. Tujuan utamanya sederhana, menciptakan sistem mobile yang mampu menembak berbagai ancaman udara, dari pesawat tempur, rudal jelajah, hingga drone tanpa harus bergantung pada instalasi tetap. Sistem ini mulai diperkenalkan secara resmi pada 2016 dan sejak saat itu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan medan perang modern yang sangat dinamis. Satu unit Buk M3 terdiri dari beberapa kendaraan. Ada kendaraan peluncur yang disebut telar, lengkap dengan radar pencari dan enam rudal siap tembak. Ada juga kendaraan pengisian ulang, kendaraan radar pendukung, dan pos komando. Seluruh sistem ditempatkan pada sasis beroda rantai, membuatnya mampu bergerak di berbagai kondisi medan, dari jalan asfal hingga tanah berlumpur. Setiap peluncur membawa enam rudal 9R317M versi terbaru dari rudal Buk dengan jangkauan tembak hingga 70 km dan ketinggian intersepsi sekitar 25 km. Rudal ini melaju dengan kecepatan sekitar Mach 3 hingga Mach 4 dan mampu menghantam target udara seperti jet tempur, helikopter, UAV, maupun rudal jelajah yang terbang rendah. Rusia mengklaim bahwa Buk M3 memiliki tingkat akurasi dan kemampuan tangkap target lebih tinggi dibanding pendahulunya, Buk M2. Peningkatan ini didukung oleh sistem radar baru yang memiliki resolusi lebih baik dan prosesor digital yang mampu melacak banyak target secara bersamaan. Keunggulan utama Buk M3 ada pada fleksibilitasnya. Sistem ini dapat beroperasi secara mandiri. Satu unit peluncur dengan radar internal sudah cukup untuk bertahan dalam kondisi tempur terbatas. Namun, dalam konfigurasi penuh, Buk M3 dihubungkan dengan jaringan pertahanan udara yang lebih luas. Dalam mode jaringan ini, satu baterai Buk M3 dapat menerima data dari radar eksternal seperti 9S18M1 Kupol atau bahkan dari sistem pertahanan jarak jauh seperti S-400. Integrasi ini memungkinkan Buk M3 menjadi bagian dari pertahanan udara berlapis Rusia di mana setiap lapisan memiliki jarak tembak dan peran berbeda. S-400 menempati lapisan jarak jauh, Buk M3 berada di lapisan menengah. Sementara Tor M2 dan Pansir S-1 mengisi lapisan pendek untuk menghadapi drone dan rudal presisi. Pendekatan berlapis seperti ini membuat sistem Rusia lebih sulit ditembus oleh serangan tunggal karena setiap ancaman akan dihadapi oleh beberapa lapisan pertahanan sekaligus. Selain jangkauan yang lebih luas, Buk M3 juga memiliki kemampuan multi-target engagement. Artinya, sistem ini dapat mendeteksi hingga puluhan sasaran dan menyerang beberapa di antaranya secara bersamaan. Dalam peperangan modern, di mana serangan drone dan rudal sering datang dalam jumlah besar, kemampuan ini menjadi krusial. Salah satu aspek yang sering ditekankan dalam desain Buk M3 adalah ketahanannya terhadap perang elektronik. Sistem radar dan komunikasi dilengkapi dengan penyaring sinyal serta algoritma penentuan target otomatis yang dapat tetap berfungsi meskipun berada di bawah gangguan jamming. Namun, efektivitas perlindungan ini dalam kondisi tempur nyata bergantung pada tingkat intensitas gangguan dan koordinasi antarunit. Buk M3 juga didesain agar tidak terlalu bergantung pada komunikasi radio jarak jauh. Dalam kondisi darurat, setiap peluncur dapat beroperasi sebagai unit otonom. Fitur ini penting untuk menghadapi kemungkinan serangan anti-radar yang menargetkan pos komando utama. Dalam konflik Rusia-Ukraina, sistem Buk M3 disebut telah digunakan sejak awal 2022. Beberapa laporan memperlihatkan sistem ini beroperasi di wilayah selatan Ukraina, termasuk di sekitar Zaporizia dan Donbass. Dalam berbagai kesempatan, Buk M3 diklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai, rudal, hingga roket artileri presisi. Namun, seperti halnya sistem lain, Buk M3 juga menghadapi risiko besar di medan perang modern. Drone pengintai, satelit, dan rudal anti-radar membuat sistem pertahanan udara besar menjadi target yang mudah dideteksi. Ukraina mengklaim telah menghancurkan beberapa unit Buk M3 menggunakan kombinasi serangan drone dan artileri. Fakta ini menunjukkan bahwa mobilitas dan kemampuan kamuflase tetap menjadi faktor kunci agar sistem besar seperti ini bisa bertahan. Hingga kini, tidak ada data terbuka yang menyebutkan berapa banyak unit Buk M3 yang dikerahkan Rusia. Sumber independen hanya menyebut bahwa sistem ini digunakan secara terbatas, kemungkinan untuk melindungi area strategis dan fasilitas logistik penting. Kerugian terhadap satu unit Buk M3 juga signifikan, karena harga satu sistem diperkirakan mencapai 40 hingga 45 juta dolar Amerika. Terima kasih telah menonton! Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!